bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih menutup-nutupi aib dosa maksiat keburukan dan kekurangan kita ketahuilah bahwa tidak ada satupun maksiat dalam bentuk apapun yang tidak dilihat oleh Allah semua dosa dan maksiat yang kita lakukan pasti disaksikan oleh Allah dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha mengetahui apapun yang kau kerjakan jadi sebetulnya semua kepahitan semua penderitaan jadi kalau kita sedang sedih, galau, pilu, getir, melangsak, nyesek apalagi penderitaan hati yang sering terjadi itu ada akhwat yang sedang ngaji di atas maaf para pendengar kalau hati kita sedang sangat tidak enak oleh kejadian apapun oleh sikap siapapun kita harus langsung ingat saja bahwa ini kepahitan terjadi dengan izin Allah bahwa ini kepahitan pasti diundang oleh dosa saya sendiri kita tidak bisa menyelesaikan apapun kalau Allah tidak menolong kalau Allah tidak melapangkan tetap sempit kalau Allah tidak membuka tetap tertutup jadi kita benar-benar tidak berdaya mengatasi masalah kecuali Allah menolong kita kita tidak punya uang tidak ada yang bisa membuka rejeki selain Allah kita sedang galau tidak ada yang bisa membuat tenang hati selain Allah kita ingin seseorang menjadi baik ke kita tidak ada yang membulak balik hati selain Allah tidak ada tidak ada karena segala sesuatu ada dalam genggaman Allah kita tidak bisa merubah orang marah menjadi tidak marah ke kita tidak bisa tapi Allah kuasa merubah orang yang sedang marah menjadi baik ke kita sayang ke kita mudah bagi Allah tapi kita tidak sanggup walaupun kita menggunakan berbagai cara dan akal kalau Allah tidak mengizinkan tidak berubah makanya kita harus mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan dalam segala keadaan dalam segala situasi ini penting dipahami hadirin bagaimana caranya kalau kita sedang ditimpa kepahitan bentuk apa saja ya baik uang baik penyakit baik hubungan dengan orang pokoknya lagi pedas lagi nyesek lagi getir lagi nelangsa hati ini harus gimana nih harus bagaimana ini mau tahu rahasianya kalau tidak mau ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa demikianlah hadirin sekalian mau tahu rahasianya pas lagi nyesek aduh nelangsa pernah nyobain seperti itu tidak sering beberapa hasil menunjukkan sering oh tahu rahasianya tapi ini rahasia biasanya kalau kita sedang nyesek pahit getir kita lebih fokus justru kepada selain Allah misalkan kita ada yang menyakiti perasaan kita ya kita lebih sibuk dengan yang menyakitinya merasa saya sebagai korban disakiti dulu dia janji kepada aku ternyata tidak hanya pada aku dia janji juga ke tetanggaku ke saudaraku ya namanya juga yang ngutang ya mau janji bayar hutang perih nyesek nah biasanya kita justru fokusnya kepada masalahnya fokusnya kepada orang yang bikin kita tidak enak fokusnya kepada kepada yang bikin kita nyesek padahal yang bikin kita nyesek itu bukan dia tapi dosa-dosa kita nah orang yang jadi jalan kita nyesek itu adalah jalan saja dari Allah misal kita suka nyakitin orang menghina meremehkan ghibah suatu saat kita dihina di fitnah orang kita lebih sibuk yang memikirkan yang menghina kita padahal penghinaan orang itu ke kita sangat besar kemungkinan adalah buah daripada tabungan kita suka nyakitin orang nah orang yang menyakiti kita itu hanya jalan dari Allah untuk menyadarkan kita akan kezoliman kita untuk menjadi sarana penggugur dosa kita kalau jadi taubat pernah nyakitin orang tidak jawab hadirin pernah nyakitin orang pernah bikin gak enak hati orang sering matanya pernah masyarakat pernah celetak-celetuk yang bikin perasaan orang gak enak ini kalau tak pertanyaannya pernah jawabannya sesuai dengan perasaan aja ya sering pernah zolim ini semua keburukan kita itu benar-benar kembali ke kita jadi kalau suatu saat ada orang yang nipu yang menghina yang memfitnah yang mencelakakan dia cuman jalan jalan kembalinya apa yang kita lakukan selama ini misalkan ada pelahibu cap dua jula dia naksir sana naksir sini janji sana janji sini suatu saat dia agak besar menjelang dia menikah misalkan ya tiba-tiba gak jadi si calonnya ini memang jadi nikah tapi gak dengan dia waduh engkau menghianati janji seribu tahun harusnya ketika terjadi gini langsung berapa banyak wanita yang pernah kau sakiti berapa banyak wanita yang telah engkau lukai nah itu kan SMP kelas 2 3 SMA itu akumulasi selusin nah ini kalau udah balik udah ada catatannya nah biasanya kalau kita sedang pahit ketir gak inget tuh bahwa itu adalah tabungan kita maka rahasianya adalah taubat ini dia karena itu gak semuanya kalau semuanya hancur kita kalau semua keburukan kita kembali ke kita udah hancur lebur benar ini hanya beberapa saja yang bikin pahit-pahitan ke kita makanya ketika kita diladak ke pahitan wama asobbaka min sajiatin famin nafsi itu adalah karena keburukan wah dia mengancam saya akan begini akan begitu nah kalau ada ancaman bagi kita maka kita keluarkan surat at-taubah ayat 51 nah ini buat yang merasa tegang-tegang oleh sesuatu yang belum terjadi silahkan disimak ayat disimak silahkan disimak a'udhu billahi minash shaytanir rajim qull l'ay yusib an illa ma katab allahu lana huwa maulana wa ala allahi fal yatawakkan il mu'minun katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman katakan katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepadaku kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untukku kami dialah Tuhan dialah maulah kami pelindung kami penolong kami dan kepadanyalah kami bertawakal jadi saudara kalau begini saudara akan dipecat langsung ingat ayat ini tidak akan menimpa kepada saya kecuali apa yang Allah tetapkan hanya Allah lah maulahku maulah kami dialah Allah yang kuasa membulat balik hati yang melencarkan segala yang macet, memudahkan segala yang sulit membuka yang menurut tertutup dan hanya kepada Allah lah saya berkata enak benar ya kamu saya pisah semua kamu misalkan begitu langsung ingat tidak akan menimpa kecuali apa yang Allah tetapkan biasanya kita pemakan oleh ancaman itu jadi lebih sibuk dengan yang menghancang padahal tidak akan terjadi ancaman siapapun tanpa izin Allah tanpa ketentuan Allah tidak bisa menimpa kita ini tubuh kita di ciptaan Allah kita ini milik Allah kita ini gak bisa luka tanpa izin pemiliknya kita gak bisa mati tanpa izin pencipta dan pemilik kita maka kalau ada apa-apa kita harus ingat ancaman siapapun dalam bentuk apapun jangan membuat kita sibuk hanya dengan ancamannya tapi ingat yang memuasai apapun yang terjadi siapa Allah nah kalau itu adalah gak nyambung ke Allah nah jadi bagaimana sekarang saya pengen ditolong Allah ini saya gak mau ini terjadi ya karena Allah pemilik takdir pemilik kejadian maka gerbang lawannya adalah tawabat wakonnya tawabat menlazimal istighfar ja'anallahu lahu min kulli ha min farajan wa min kulli tay'in makhrajan warzaqahu bin haithu layak hadis riwayat ibn Hibban bahwa barang siapa yang melazimkan hadis yang lain man-akhtar akhtar itu memperbanyak atau membiasakan istighfar nanti Allah akan si sempitnya hati ini dilapangkan oleh Allah diberi jalan keluar dari kesulitannya dan Allah berikan rejeki yang tidak diduga-duga rejeki itu luas sekali ya bisa ketenangan bisa kemudahan bisa berbentuk materi tapi bisa berbentuk kuatnya iman anak soleh dan sebagainya rejeki itu makanya istighfar istighfar yang banyak istighfar karena semua kepahitan diundang oleh dosa kita jangan nyalahkan siapa-siapa kalau pahit misalnya kita disakitin orang yang nyakitin kita sudah pasti itu melakukan dosa dan itu urusan dia tapi kenanya kepada kita ini diundang oleh kita makanya ini prosedur makanya fokus astagfirullah astagfirullah buka fail-fail dosa kita oh ya astagfirullah saya nyakitin ini astagfirullah kita dihina orang tapi kita lebih sibuk bertobat atas perilaku kita yang suka nyakitin orang nanti gimana dong dia itu dalam tanggungan Allah waktunya dia ditenangkan tenang dia saya baca ini tentang seorang ini kalau kemarin suami yang marah sekarang istri yang marah ada dalam kisah nyatanya waduh bertengkar berat gitu sampai suami itu udah bingung harus gimana akhirnya dia pergi ke masjid ditikaf tobat tobat istrinya sudah mau pulang aja dan sudah melantunkan pulangkan aku gitu ya ke rumah orang tuanya tapi suami gak mau pisang tobat tobat pas sudah pulang dari masjid ternyata istrinya udah robah hatinya udah tenang bahkan minta maaf bingung padahal tadi pagi pertengkaran begitu hebat hampir semalam maleman tuh udah berdari apapun gak diterima ya apa susahnya bagi Allah ngebulat balik hati rupanya sambil di itikaf sang suami itu ingat dosa-dosa tobat tobat ini karena dosa saya sering nyakitin orang sering nyusahkan orang tidak terjaga mata tidak terjaga lisan jadi benar-benar sarana terlukanya hati itu menjadi pembuka pintu evaluasi diri jujur melihat diri tobat dan Allah yang ngebulat balik hati sebab kita gak bisa ngebulat balik hati siapapun mau pakai alasan sehebat apapun kalau lagi dibuat enak sama kita ya enak suran enak tapi Allah kuasa membulat balik hati makanya jangan akal-akalan lah dalam hidup ya kalau salah mengaku salah tobat tobat kalau kita tidak salah ya pasti banyak kesalahan yang lain yang harus kita tobatin benar terima kasih hadirin oh sudah lewat 2 menit maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak pemirta sehat Alhamdulillah semoga selalu diberi kesehatan lahir batin istiqomah barusan sempat menyimak sedikit Pak ya itu bagi yang nyesek-nyesek begitu kan ya Pak ya pokoknya mau obat matobat begitu kalau pengen obat ya tobat baik terima kasih Pak silakan Pak kita selesaikan kita inilah haula wala kuwata illa billah semuanya tidak ada daya semuanya tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan wa iyam saskallahu biturrin falaka shifalahu illahu sekira Allah menimpakan kemudaratan bagimu tidak ada yang bisa menghilangkannya selain illahu selain Allah sendiri baik ada pertanyaan dari masjid kalau tidak kita akan hari perjumpaan ini ini pada laubat begini wajah-wajah ahli tahajud terleta-leta jam 2 berarti ini tahajudnya ya khusnuzon sudah tahajud jam 2 sahumnya sahum daud wah juga meroja Al-Quran sampai jam 12 malam luar biasa masya Allah kenapa nunduk begini ya itu baru dalam rencana realitanya ya beginilah tidur 8 pun waktunya rencana tahajud tidur lebih awal 8.30 tidur bangun pas 4.30 sedang komat ya ada pertanyaan dari masjid ini tawadu semuanya pokoknya A'a ingin mengingatkan itu saja ya hati-hati dengan dosa-dosa yang dilakukan segera tobat sebanyak mungkin tobat ya Astagfirullahaladzim silahkan dek nanya tentang rejeki apa betul rejeki sudah ditetapkan oleh Allah satu rejeki itu Allah yang memiliki Allah yang membagi dan Allah sudah memberikan ketentuan walaupun adik kakak lahir dari ibu bapak yang sama tapi rejekinya beda-beda benar jadi kita tidak usah risau dengan rejeki kita karena rejeki yang pertama adalah rejeki penguat tubuh kita pasti dikasih makan ini karena kalau kita tidak dikasih makan kita tidak bisa sholat benar kita juga pasti dikasih pakaian kalau tidak dikasih pakaian kita tidak bisa menutup aura dan terbukti ya kan sebentar ada yang sudah agak lama di dunia selain saya sekarang tidak ada masa kemasan ya sudah pada wisuda saya Januari besok 55 tahun kalau Masehi kalau Hijriah 57 sudah lama ini saya hidup tidak tuh sehari pun Allah tidak memberikan makan di dalam perut ibu dulu saya tidak tahu apa-apa cukup rejeki saya 9 bulan lahir ke dunia tidak tahu apa-apa tidak bisa apa-apa cukup mewat air susu ibu sekarang juga cukup aja makanya kalau ada yang nanya ah gimana ngegaji karyawan segini banyaknya lah ya bukan saya ngegaji mereka kan diciptakan udah dengan rezekinya masing-masing ada yang nanya ah ah anak sebelas bagaimana loh biasa aja ya itu kan bukan bikinan saya semua anak-anak kan ciptaan Allah saya bora-bora bikin anak gambar anak juga tidak bisa bikin sel lembar rambutnya aja tidak sanggup itu ciptaan Allah ada adik berapa tahun di dunia ini 26 telat ya lahirnya gak apa-apa lah ya 26 pernah gak makan sehari aja deh gak pernah gak minum gak nafas cukup cukup hadirin jadi jangan takut rejeki itu yang pertama surat hudayat 6 rejeki selanjutnya adalah yang digantungkan ini ada nih kalau engkau menjemputnya males inilah jatahnya segini kalau engkau menjemputnya gigi ini yang ini kalau engkau menjemputnya dengan takwa oh Allah buat berdatangan kalau engkau menjemputnya tidak pakai takwa engkau ketemu dengan rejekimu barokahnya yang dihilangkan uangnya dikasih tapi dia menderita makanya makanya kalau kita ibadahnya bagus si rejeki itu nanti dibuat oleh Allah bakal dimudahkan ketemu kita beda dengan oh itu ada ahli ibadah al-usufah gak punya rumah ya gak apa-apa rumahnya rumah Allah di masjid kan yang namanya rejeki tidak harus banyak karena rejeki yang asli itu kan cuma 3 makanan yang jadi kotoran itu rejeki yang pakaian jadi usang itu rejeki dan yang dinafkahkan di jalan Allah selebihnya just ngaku-ngaku ya ngaku-ngaku maksudnya hanya ngaku-ngaku apa bahasa inggrisnya ya remember-remember lah ya ini orang yang kaya-kaya yang punya tabungan 100 miliar pernah lihat gak tabungannya enggak megang enggak pakai enggak jadi gimana dong kan ada catatan catatan saya juga bisa bikin ada yang mau saya bikinin 100 miliar seorang catatannya saya tanda tangan lah ya gak lihat dek punten ya ini cerita pribadi saya di karunia Allah usaha ada cukup banyak rejeki juga lebih dari cukup kendaraan rumah lah tidurnya di sini di kasur yang tipis di ruangan yang sempit ternyata yang lain-lain ya cuma ladang amal aja apa yang punya vila sering ke vilanya enggak yang sering di vila bibi dengan mamang ya makanya kenapa bibinya fresh karena berenang tiap hari sama mamang ya udara segar alam pegunungan itu si bibi mamang itu aslinya rejeki bibi mamang asli beliau tinggal di sana dengan penuh keceriaan pagi menetap alam yang semerbak harum jam 7 berenang sudah nyapu sore api unggun wih masya malam di ruang tamu utama nonton home theater masya mungkin saya belum nyapain jadi penuh vila akhir bulan gajian sedap ayo sana begitu yang punya hotel belum tentu tidur di sana ya jadi kita sekarang masing soleh nanti kita bakal ketemu dengan rejeki kita tapi barokah tidak penting jumlah rejeki bukan harus kepegang semua enggak enggak harus di tangan kita dengan tidak di tangan kita sama saja dalam genggaman Allah acungkan tangan yang tidak punya tabungan cung ngacung santri yang tidak punya tabungan jujur bukan mau dibagi acungkan yang punya tabungan di bawah sejuta Allah ya sudah enggak apa-apa itu ngajar sendiri ya Pak berapa banyak orang yang tidak punya tabungan sama sekali dan hidup benar karena yang asli ada di genggaman Allah yang ada di tulisan kita juga belum tentu kita pakai makanya yang penting bukan jumlah tapi takwa ya supaya barokan tenang deh pasti ada kok nah yang ketiga adalah kalau mau banyak atau ada terus yang ketiga namanya di sekian di janjikan kalau yang kedua digantungkan kalau yang ketiga di janjikan kalau kamu syukur maka ditambah misalkan ini kan rejeki udah beres ada yang drum ada yang ember baskom gayung b-spot muk tau muk raja gelas cangkir sloki tutup salak nah ini tutup PPO tutup PPO ke injek ke peng atau gimana kalau saya bagian tutup PPO don't worry tau artinya apa di barang parkir jangan risau karena yang penting di atasnya ada teko kita sloki gak apa-apa yang penting di atasnya teko ngucur teko gak ngucur juga gak enak jadi kalau kita ahli syukur seneng sedekah gitu ya itu udah janji Allah ditambah saya lihat guru saya itu rumahnya sederhana tapi sekali datang tamu itu dibedahkan dibedahkan di kolam itu dikuras tuh ambil itu ada tamu dua bis ambil ikannya dikeluarin ikannya digoreng dibakar menjamu tamu gak tuh gak kurang rezekinya menghajikan beasiswa ngasih makan rumah beliau sederhana kecil tapi kebaikannya tidak pernah terputus itu rezekinya ya makanya gak apa-apa punya motor misalkan motor apa tuh yang tawadu tuh ya Honda bebeknya bebek sepuh gitu ya udah agak pikun bebeknya juga gak apa-apa kita punya Honda bebek yang penting kemana-mana naik BMW kan begitu eh serius kalau udah tau ilmu rizki mah udah tenang aja yang penting mah bagaimana menjemput rizki nambah kemuliaan di sisi Allah sesudah punya rizki nambah kemuliaan itu kan profesional Islam tuh dua cirinya menjemputnya sangat menjaga nilai-nilai sehingga antara yang dia dapat kan dengan dirinya tuh dirinya lebih bernilai koruptor dia dapat rejeki tapi rejekinya lebih berharga daripada dirinya bener dirinya kan tidak ada harganya maling tapi rumahnya berharga tanahnya berharga diri yang gak berharga dirinya ini gagal nih kalau dalam Islam kalau menjemput sesuatu diri kita lebih bernilai dari apa yang kita dapat wah orang itu kaya tapi dia orangnya tawadu nah dia kan lebih tinggi dari kekayaannya itu kaya tapi zuhud dia tidak ditipu oleh dunia dia kaya tapi gak mengganggu ibadahnya jadi dia tetap disini dia punya dunia tapi dirinya lebih bernilai tapi kaya pelacur dia punya dunia tapi iya dia gak ada harganya nah kalau sudah dapat distribusi wakil mulia lagi ketika menjemputnya dijaga nilai yang Allah sukai sehingga dia lebih bernilai ketika dia dapat dunia dikasih distribusi ini itu maka dia terus naik dirinya ya pahalanya amal solehnya justru barokah dari dunia yang ada dititipkan dititipkan Allah kepadanya nah itulah hakikat dunia kalau ada yang dikasih dunia terus pelit kedekut bentuk kasir cap jahe mereka hece apa orang pelit itu seperti pakai baju besi yang sempit makin pelit makin sesak dia kita ya kalau pelit itu makin sesak hidup kita hanya kedermawanan yang membuat hidup kita lapang karena kalau kita pelit kita makin takut berkurang rejeki kita sesak itu makanya saudara kalau mau pelit mending gak punya uang ya sah itu pelitnya dan gak ada ya begitu ada pertanyaan lain terutama yang kuning-kuning bisa ya silahkan D punten mim boleh pakai mikrofon sebentar deh ya tenang kita semua tahu kita semua tahu bahwa Allah itu Al-Ghafar sama Al-Afu Allah maaf pengampun juga Allah maaf maaf nah pernah ada seorang ulama yang berpendapat seperti ini kalau Al-Afu itu Allah maaf maaf jadi ketika kita berdoa Ya Allah maafkanlah kami atau Ya Allah maafkanlah hamba maka Allah itu akan memaafkan dirinya di dunia dan kelak di akhirat itu gak akan dipertanyakan lagi dengan dosanya itu tapi kalau kita berdoa Ya Allah ampunkanlah kami nah memang di dunia dimaafkan tapi kelak di akhirat akan dipertanyakan lagi tentang dosanya itu nah menurut pendapat A.A bagaimana tentang hal itu setuju ada 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 yang lain bahkan nanya pendapat D.A. sudah berpendapat setuju maksudnya dengan alesannya menurut A.A. pendapat sama alesannya yang lebih jadi apa menurut A.A. itu emang A.A. kenapa setuju emang itu hal itu emang benar gitu tapi iya iya kan lebih simpel menjawab lebih bagus ya gimana lagi D.A. sudah cukup terima kasih jadi gini ya sebetulnya dalam doa sholat juga itu udah termasuk Robbik Firli jadi kalau istighfar alkofur itu di kayak dipangkas di dunia ini si dosa kita gak membahayakan kita dengan istighfar tapi yang di akhirat dia akan melihat lagi hanya pakai tabir tidak dilihat semua orang jadi kita bakal ketemu lagi dengan dosa-dosa kita itu kita bisa lihat maksiat-maksiatnya ada cuma Allah buat tabir sehingga orang lain tidak lihat beda dengan yang tidak istighfar dia akan dilihat semua orang dosa-dosanya nah kalau al-afu itu seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya gak ada lagi sisanya seperti orang jalan di padang pasir kemudian ada angin yang berhembus sehingga tidak ada lagi jejaknya nah di akhirat juga begitu nah makanya di dalam Laylatul Qadar itu doa yang dianjurkan Allahumma innaka afu in Allahumma innaka afu tuhibbul afu wa afu'ani ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf engkau mencintai kemaafan jadi maaf ini sebetulnya beda dengan maafnya bahasa Indonesia ya al-afu ini kalau kita memaaf itu sepertinya ringan padahal lebih dalam lagi nah jadi rebik firli ampuni saya warhamni sayangi saya wajburni cukupi saya warfa'ni angkat derajat saya selalu itu ya warfa'ni itu harus sesudah wajburni jadi orang kalau sudah merasa cukup dia akan terangkat derajatnya karena kalau dia kaya tapi hatinya miskin dia tetap minta-minta dan orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang tidak berharap dari makhluk tidak berharap dari makhluk karena sudah kona cukup warfani warzukni rejeki halal berkah wahdini petunjuk wa afini beri kesehatan apa sehat wal afiat apa bedanya sehat dengan wal afiat sehat wal afiat itu adalah sehat yang bisa dipakai taat banyak mulut sehat tapi maksiat banyak mata sehat tapi maksiat kita menginginkan sehat yang jadi taat ya kan preman-preman sehat tapi malah itu tidak afiat kesehatan nah kita ingin mata yang sehat yang juga bisa dipakai taat lalu wa afini wa fu'anni ini juga ada di ujungnya minta dihapuskan semua dosa-dosa iya dek silahkan maju sedikit boleh ya nah itu terlalu sedikit maksudnya maju buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa dari mana nih dek saya habibudin dari asli madura baru kesini ya baru baru dua hari baru dua hari kenapa kesini dek karena mungkin pengen berubah kebetulan kebetulan pengen berubah betulan atau kebetulan betulan betul ya betul-betul ini langsung bertanya nak tunggu dulu jadi dari madura kesini tahu dari mana darutauhin dari perusahaan saya memang ada banyak teman-teman yang belajar disini oh perusahaan baby care baby care itu ya adek perawat bayi jadi ada sebuah perusahaan yang secara konsisten mengirim karyawannya kesini ya iya satu angkatan berapa orang kadang-kadang dua kadang-kadang tiga paling banyak 6 dg66 itu sampai empat empat ya sudah berapa angkatan deh kita alhamdulillah sudah enam mungkin enam angkatan luar biasa ini pimpinan perusahaannya juga SSG ya SSG itu ya angkatan yang sekarang masya Allah setiap minggu kesini dari Surabaya kesini setiap minggu kesini latihan masya Allah pimpinannya itu bagaimana yang sudah dilatih disini ada manfaatnya ya ya mungkin ini adalah apa penggerati saya ketika teman balik dari sini kayaknya kok berubah teman-teman kerja saya yang dulunya teman-teman kerja yang memang agak nakal kok sekarang kok dia lebih berubah makanya itu saya kesini juga alhamdulillah dipilih sama perusahaan kalau jadi yang pulang dari sini itu ada perubahan alhamdulillah pengen seperti itu ya pengen memang kenapa perubahannya jadi lebih putih salatnya lebih bagus terus ibadahnya juga saya akui mereka lebih lebih mantap lebih tenang gak mereka kelihatan alhamdulillah tenang semua mereka kalau ketika ada masalah atau ada apapun masalah tentang produksi ataupun masalah promosi omset semuanya mereka hadapi dengan tenang beda kalau dengan saya kalau saya ini masih agak labil atau gimana makanya itu mungkin ah lagi insyaallah disini saya minta bertunjuk dari Allah moga-moga ini adalah jalan terbaik bagi saya untuk disini amin terima kasih pertanyaannya oh belum silahkan alhamdulillah disini maksimal tiga kali DE mungkin juga hanya tiga kali sudah cukup pertanyaan saya adalah ciri-ciri dari orang yang dobat itu adalah tidak mengulangi masyarakat atau kesalahan yang dulu bagaimana kalau suamanya kita sudah bertobat tapi kadang pas satu saat melakukan maksiat lain apakah tobat yang kemarin itu tidak diterima oh saya tidak tahu ini deh tugas kita itu adalah berjuang sekuat tenaga jangan berbuat maksiat kalau suatu saat tergelincir tanpa diniatkan segera tobat lagi gitu bagaimana yang lalu-lalu ya ditobatin aja terus karena ciri orang yang tobat itu tidak berhenti di tobatnya kata saya Abdul Qadir Jailani orang yang tobat itu bisa kelihatan satu dari lisannya kalau orang yang sudah tobatnya bagus itu bicaranya itu cenderung lebih hemat lebih efektif lebih terjaga yang kedua yang kedua tiga dia tidak ada dengki nah kalau karena dia senang aja lihat Allah kasih rezeki ke orang itu ya Allah yang kasih rezeki dia sudah bisa lihat ini sesuka Allah apa urusan saya pakai sebel-sebelan kepada saudara yang dapat nikmat dan yang keempat adalah tidak bisa berhenti tobatnya karena pertama kelihatan dosa besar dan itu kelihatan dosa sedang nanti kelihatan dosa kecil kan makin peka kita mungkin bisa lihat nanti kelihatan lagi dosa-dosa halus nanti kelihatan dosa tobat kita yang tidak serius nanti tobat lagi karena kurang zikir wah terus akibatnya sampai nanti dosa kecil aja terasa oleh dia kayak kalau hidung udah peka sekali ada ini disana nih pasti buang angin sepoi-sepoi bau ya tapi kalau flu pilok mau kumpul di tempat orang tentu juga dia mau senyum aja kalau hati kita berpenyakit gak ada peka terima kasih deh ya sing tamat cukup banyak kali ini ya udah-udah kali ikan berapa 22 akut 26 selalu lebih banyak akwat apa artinya artinya akwat lebih banyak ya terima kasih rekan-rekan kepada teman-teman Facebook terima kasih ya besok kita cerita lebih banyak tentang kepedulian kepada guru-guru sekarang dimudahkan sekali dengan adanya Facebook ini kamera hanya dengan handphone sudah bisa ke seluruh dunia dan Allah yang memudahkan ini makanya manfaatkan bukan untuk jahil bukan untuk ngangkat-ngangkat diri tapi untuk ngangkat-ngangkat agama kemuliaan Islam dakwah jadi adanya sarana ini jadi amal soleh terima kasih kepada seluruhnya doa akhir majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ila'anta astagfirullah wa'atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang adik-adik ya terima kasih selamat menikmati